Intro Ya daun talas siapa yang tidak mengenal tanaman atau tumbuhan yang satu ini Talas dalam bahasa latin yaitu Colocasia esculenta adalah tanaman tropis yang banyak ditanam di Asia Tenggara dan India Selatan termasuk di Indonesia Mungkin selama ini banyak orang yang hanya menggunakan akarnya atau umbi talas untuk diolah padahal daunnya pun bisa dimasak Daun talas yang berbentuk hati dan berwarna hijau tua ini memiliki nilai gizi yang cukup tinggi Dalam 100 gram daun talas mentah menggandung 85,66 gram air dan 42 energi atau kalori Daun talas juga menggandung protein, total lipid atau lemak, karbohidrat, serat makanan, gula, kalsium dan lainnya Untuk menggunakannya di kesehatan tentu daun talas ini harus diolah Dan cara pengolahannya yaitu Yang pertama bersihkan daunnya dan tambahkan ke air yang mendidih Dua biarkan daun mendidih selama 10-15 menit Dan tiga tiriskan air dan tambahkan daun rebus ke piring anda Dan selain dari cara pengolahan itu Tentu daun ini memiliki banyak manfaat Yang untuk kita konsumsi dan kita jadikan sebagai alternatif penguatan Apa saja manfaat dari tanaman ini? Satu, mencegah kanker Ya, daun talas merupakan sumber vitamin C yang sangat baik Antioksidan yang larut dalam air Ya, vitamin ini memiliki efek anti kanker yang kuat Yang menghambat pertumbuhan tumor kanker Dan menurunkan perkembangan proliferasi sel kanker Dua, tingkatkan kesehatan mata Ya, siapa yang tidak mengenal atau tidak tahu bahwa daun ini juga bermanfaat untuk mata Karena daun talas kaya akan vitamin A yang penting dalam menjaga mata anda agar tetap sehat Dan mempertahankan penglihatan yang baik dan mencegah degenerasi makula terkait usia Tiga, menurunkan tekanan darah tinggi Ya, daun talas dapat menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi Karena adanya saponin, tanin, karbohidrat, dan flavonoid Sebuah penelitian menunjukkan bahwa efek ekstrak air daun talas ini dievaluasi untuk aktivitas diuretik anti hipertensi dan akut pada tikus Lima, memperkuat sistem kekebalan tubuh Karena pada daun talas mengandung vitamin C dalam jumlah yang signifikan Daun talas ini membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh secara efisien Tentu beberapa sel, terutama sel T dan phagocyt dan sistem kekebalan Memerlukan vitamin C yang berfungsi dengan baik Lima, mencegah diabetes Ya, diabetes adalah penyakit kronis yang mempengaruhi sejumlah besar populasi Aktivitas anti diabetes ekstrak etanol dan kolokasia eskulenta Dia dievaluasi pada tikus yang mengalami diabetes Yang mengakibatkan penurunan kadar glukosa darah dan mencegah hilangnya berbadan Yaitu penelitiannya Dan diabetes jika tidak diobati Dapat menyebabkan kerusakan ginjal, kerusakan saraf, dan penyakit jantung Yang keenam, membantu pencernaan Ya, daun talas dikenal untuk membantu pencernaan dan mengobati masalah pencernaan Karena adanya serat makanan yang membantu pencernaan makanan yang lebih baik Dan penyerapan nutrisi Tujuh, kurangi peradangan Karena di daun talas mengandung fenol, tanin, flavonoid, glikosida, dan sterol, dan triperponoid Yang mengandung sifat anti-inflamasi dan anti-mikroba Yang membantu mengurangi peradangan kronis Sembilan, melindungi sistem saraf Karena di daun talas mengandung vitamin B6, thiamin, niacin, riboflavin Yang dikenal melindungi sistem saraf Semua nutrisi ini membantu perkembangan otak janin yang tepat dan memperkuat sistem saraf Sembilan, mencegah anemia Karena di daun talas memiliki sejumlah besar zat besi Yang membantu dalam pembentukan sel darah merah Juga vitamin C Dalam daun talas membantu penyerapan zat besi yang lebih baik Yang selanjutnya menurunkan resiko anemia Selain manfaat juga daun talas ini ternyata memiliki efek samping yang perlu kita waspadai Mungkin dari kalian pernah merasakannya Daunnya yang menyebabkan reaksi alergi yang menyebabkan rasa gatal, kemerahan, dan iritasi pada kulit Tentu kandungan oksalat dalam daun menyebabkan pembentukan batu ginjal kalsium oksalat Jadi penting untuk merebus atau memasaknya sebelum mengkonsumsi Semoga video ini bermanfaat Tentang manfaat dari daun talas juga sedikit efek samping dari daun talas Semoga apa yang kita share dalam video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe channel ini Dan terima kasih